Jurubicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Osman M. Tokan alias Doni Tokan menegaskan pihaknya tetap komitmen mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres dan mengusung Sandiaga Uno sebagai capres. Hal itu disampaikan Doni Rabu 9 Agustus menyusul adanya pernyataan Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani yang mengungkapkan adanya kekhawatiran akan rumput P3 jika Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi capres Ganjar. Doni membantah ada diskusi di internal yang membahas langkah politik jika Sandiaga Uno tidak jadi dipilih jadi capres. Menurutnya pernyataan Arsul Sani itu merupakan pernyataan pribadi dan bukan pernyataan resmi partai. Diungkap Doni, Arsul Sani memang tidak pernah ikut rapat mengurus harian DPP Partai Persatuan Pembangunan. Oleh karena itu menurutnya wajar jika Arsul sepertinya tidak mengetahui perkembangan internal P3 terkait Pilpres 2024. Ia menegaskan bahwa internal P3 meminta Mardiono mengambil langkah strategis untuk menghindari adanya pengurus yang berbicara tak sesuai dengan kebijakan partai. Doni kembali menegaskan jika P3 hingga kini tetap konsisten dan berkomitmen melaksanakan amanat sesuai hasil Rapimnas. Adapun keputusan Rapimnas yakni menetapkan Ganjar sebagai bakal capres yang didukung P3. Kemudian Rapimnas menetapkan Sadia Gauno selaku kader P3 untuk diusulkan menjadi bakal capres ganjar. Ketua Umum P3 Mardiono telah diberi kepercayaan untuk memperjuangkan amanat Rapimnas tersebut serta melakukan komunikasi dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Di sisi lain, baik Mardiono maupun Sadia Ga disubut telah menyatakan bahwa P3 menyerahkan sepenuhnya kepada pemangku kepentingan untuk memutuskan terkait pemilihan Presiden 2024. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!